Presiden Joko Widodo mengangkat salah satu pentolan barisan pendukung setianya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Ari Setiadi memimpin salah satu kementerian strategis di tahun politik. Presiden Joko Widodo melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate kemarin. Presiden beralasan pemilihan Budi Ari adalah untuk mempercepat penyelesaian proyek menara BTS. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Alih-alih mengisi kursi kosong Menkom Info dengan politisi Partai Nasdem kembali. Presiden justru memilih Budi Ari yang diketahui merupakan ketua umum kelompok relawan pendukungnya, Projo. Sejak tahun 2014, Projo telah menjadi salah satu pendukung utama Joko Widodo saat kontestasi Pilpres. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak masalah dengan keputusan Presiden mengangkat relawan di posisi strategis. Menurut Hasto, Presiden pasti sudah memiliki penilaian terhadap Budi Ari. Pernah lawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia itu apalagi juga telah berjuang di dalam pemenangan Presiden Jokowi. Dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai Menteri, ya tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden. Namun pengamat politik Effendi Ghazali menilai penunjukan Budi Ari kembali menunjukkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Penempatan seorang Menteri ya yang lompat dari Kementerian Desa ke Kominfo ya untuk kemudian tetap menjadi ketua umum dari barisan Projo yang belakangan. Itu boleh dikatakan 2 per 3-nya itu mendukung Bapak Prabowo sebagai calon Presiden. Ada beberapa juga yang kecah begitu. Itu akan menimbulkan tanda tanya. Dalam pemilu nanti tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memainkan peranan yang penting. Nah bagaimana kalau itu digabung dengan seorang ketua umum Projo misalnya. Cuma itu berangkali pertanyaan publik. Tapi kalau itu bisa dituntaskan menjawabnya ya barangkali pertanyaan Pak Jokowi benar.